Intro Halo teman-teman semua Di episode kali ini Aku bakal sepedaan sama Nah teman-teman ramean Kali ini ramean Gak cuman berdua aja sama mas Kenang Ada mas Dika Ada mas Okta Ada mas Wisnu Kita di jalan Palagan ini Kita mau OTW ke Bukit Turgo Masih Seger-seger banget ini Di awal-awal Iya Ketemu sama Bapak ini Beliau mau lurus Kita belok ke kiri Karena kita mau lewat Di Kemiri Kebu Nah ini udah gabung lagi sama kita Ada mas Lukas Ada mas Dito Akhir mas Wisnu Mas Wisnu semuat Kendala sedikit Di Ruji Roda belakang Tapi gak apa-apa Udah teratasi Dan kita kembali Jalan lagi Kebetulan paginya ini cerah banget Jadi asik View-nya bagus banget Iya di pertigaan ini kita masuk ke kanan Ke arah Kemiri Kebu Buat yang mau tau Rutenya Nanti di akhir aku kasih Strava-ku Bisa di download file GPX-nya disitu Mulai masuk ke jalan Pedesaan Tuh cerah banget Awannya bagus Merapi keliatan Jelas banget Pagi ini Memang karena kamera aku taruh di Helm ya jadi Nge-sim outnya gak bisa Jauh banget Jadi Merapi gak bisa Keliatan Begitu Gak bisa keliatan jelas Nah ini disebelah kemas Dika ini Di depanku ada Mas Okta Sama Mas Kenang Lagi sibuk Nerekamin Mulung Merapi Mulung Merapi Aku ulang-ulang Yang rekam ininya Awannya karena Cuacanya kan cerah tuh Jadi awannya keliatan jelas banget Bagus Kenang foto ini Aku minta dipotoin sama Mas Kenang Maju ke depan dulu Ya ini udah mulai masuk ke Jalur sehat dunia Kemiri Kebu Jalur ini Bisa dipilih kalau misalnya kita mau menjauh dari keramean untuk menuju ke Bukit Urbu Ya waktu itu aku terakhir kesini sekitar tahun 2021 Lewat sini jalan ini masih dibuat jadi masih penuh bebatuan dan pasir Aku sama Mas Kenang Sama Mas David waktu itu Nuntun dari bawah Enak disini tuh Syahdu Banyak pepohonan Udaranya seger Dan gak ada mobil atau motor yang lewat Jadi serasa jalan Punyanya kita sendiri Jadi sepanjang jalan tuh Kita bisa tetep ngobrol Kedengeran jelas Walaupun jaraknya kita mungkin gak terlalu Deket ya satu sama lain Tapi karena tempatnya sepi Gak ada kendaraan mobil motor yang lewat juga Jadi kita mau ngobrol juga tetep Asik asik aja Tetep kedengeran jelas Ini Mas Dika posisinya udah di depan Aku aja semangat banget makanya Terus melaju di depan Meninggalkan kita-kita semua di belakang Cia Di sebelahku ada Mas Okta Di depanku Mas Kenang Perjalanan pun juga ke daerah Kaliuran itu Nah ini selalu banyak Pohon salak Banyak perkebunan salak Tuh Tuhan 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 Kau ngerampoknya masih ada Tuhan 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 Masih bisa ngobrol, nafas masih bisa diatur, jadi masih bisa ngobrol sepanjang jalan ini Oh iya ini teman-teman yang suka downhill, startnya dari sini nih Nah ini jalur downhill, lewat kemir kebu, mulainya dari situ biasanya Nah ini kita masuk ke perkebunan Salak lagi, uh peduh banget Oh itu Mas Dika di depan Mungkin kita di pertigaan Oh iya kita rencananya ntar di Turgo Setelah jembatan Suropanga, kita masih lurus lagi terus sampai ke Makam Syekh Jumatjil Kubra Tapi karena ini yang merapi kemarin barusan erupsi, jadi area Makam sementara ditutup Kita ga bisa masuk sampai ke dalam, jalannya di Palang Tapi kita tetep naik sampai habis Oh iya, ga tenang Oh Mas Dika ga keliatan loh Mas Dika ga keliatan loh Pagi ini Semangat sekali Meninggalkan kita semua di belakang Oh iya dia itu tipe sepeda night rider Kalo pergi Kalo pergi Sukanya malem-malem Nah aku sempet diajakin juga beberapa kali Tapi Gak bisa Gak bisa Karena aku kalo sepedaan biasanya pagi terus Oh iya temen-temen ada ga ya sepeda sepedaan malem? Kalo ada komen-komen dong di bawah Kalo sepedaan malem biasanya kemana Jaruh-jaruhnya yang enak kemana buat sepedaan malem Tuh Mas Dika Bisanya sepedaan sama Mas Dika kalo pagi ya cuma hari minggu doang Jadi ini kesempatan buat kita sepedaan sama-sama Ini kita berempat Aku, Mas Kenang, Mas Dika, Mas Okta Yang lainnya Hmm Kemana ya mereka Jangan-jangan berhenti Makan nasi padang Yang lain masih di belakang Masih Tertinggal Tuh pas suasanya cerah Bagus lewat sini Itu umur apinya Kelihatan jules Kayak nungguin tuh dari depan Ayo sini, ayo sini Ayo sini gitu Syahdi Tuh di depan Duel Duel MTB dengan RB Mas Kenang sama Mas Dika Dia pake PRB Polygon S5 Kalau Mas Kenang pake Dominate XC 29er Duel Duel Kejar-kejaran mereka Kita mah memantau aja dari belakang Ya kan Oh iya temen-temennya udah nonton sampai kesini Jangan lupa Pencet like sama subscribenya Biar aku pakein semangat lagi Biar aku pakein semangat lagi ntar bikin-bikin video-video selanjutnya Kita nikmatin dulu guys View-nya Sama kita ngeliatin dua temen kita di depan nih Yang pake MTB Sama RB Semangat banget mereka pagi ini Yuk diliat dulu Tuh kan Nyadar gak temen-temen Dari tadi Motor yang lewat Cuma baru sekali doang Jadi jalur ini tuh emang bener-bener enak Buat group Group ride Ataupun solo mungkin Tenang Kalau sama temen-temen Bisa tetep ngobrol Gak ada mobil atau motor Gak ada mobil atau motor yang lewat Kayak jangan punya sendiri Nah ini Mas Kenang Mas Dika Kita belok ke kiri Ini udah mulai masuk ke jalur utama kalau mau ke turbo Kalau ada yang pernah lewat sini Kalau ada yang pernah lewat sini Ini SD Tarakanita Kalau ada yang pernah lewat sini Ini Pasti tau kalau di depan ada warung 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 Lombo Ijo Warungnya Mas Denny Itu salah satu pos speed Pos sepeda Pemberhentian sepeda Pos istirahat anak-anak sepeda Yuk Yuk Ya ini Kita masih di bawahnya nih sebelumnya Kita ngetewe kesana Tapi gak berhenti ya Finishin dulu Harus finish dulu Sampai ke Puncak turbo Sampai ke makamnya Cuma Dilko Bro Baru turun Jadi ntar istirahatnya tuh lega gitu Layak mendapatkan istirahat setelah finish Jadi Di sini tuh di tanjakan ini Karena tanjakannya panjang Dan kita udah Mulai terasa capek ya Karena dari bawah udah nanjak terus Jadi di tanjakan ini tuh Selalu rasanya tuh gimana ya Kayak yang Aduh ini di depan ada Mas Benny nih Istirahat dulu gak ya Istirahat dulu gak ya Dan tiap lewat depan warungnya tuh Kayak yang Ngajakin belok tuh loh Hehehe Nah ini lumayan berat disini soalnya Tanyakannya mulai kerasa berat disini Buat yang awal-awal kesini pasti Ya Banyak sih banyak yang Akhirnya memutuskan untuk Aduh Berhenti dulu deh Berhenti dulu Belok dulu di warung Waduh Kalau mau ditahan sedikit lagi Di atas tuh sebetulnya Udah dikit-dikit banget Udah sampai ke jebatan Suropanga Ini warungnya nih Aduh ini warungnya nih Bikinnya pas banget Mas Benny tuh pinter bikinnya Dia bikinnya pas Di tanjakan yang paling berat Jadi bikin Yang pada nanjak Belok dulu Gitu Nah ini kayak satu yang di belakangku nih Belok aja lah Ngeteh aja dulu Lalu di depan tinggal dikit lagi loh Ini sebaiknya Finiskan dulu Jadi Disurf gitu Istirahatnya tuh lega gitu Plong Udah finish Tahan dulu dikit Nanti setelah tanjakan ini Kita belok kanan itu Jalannya udah datar Bisa buat recovery Setelah datar terus turun Udah tinggal sampai ke jebatan suropanggah Nah nanti setelah jebatan suropanggah itu Baru nanti kita mulai nanjak lagi Tapi kan paling enggak Di depan ini Di jalan yang datar tuh Kita udah recovery kan Jadi tahan dulu lah Ini Mas Dika udah mulai kehabisan nafas mungkin Hai Mas Dik Duluan ya Mas Dik Oh iya Mas Dika baru pertama kalinya ini ke Turbo Mungkin masih belum begitu paham Medan Masih agak terlalu terburu-buru di awal Tapi gapapa Bagian dari proses bersepeda Ya ini Kita udah belok ke kanan Nah disini nih kita udah bisa recovery Karena Jalannya udah datar disini Bisa ambil nafas dulu Bisa berhenti Ngayuh dulu Nah tuh Minum dulu Udah enak kalo udah sampai sini Jadi nanggung banget kalo berhenti di bawah tadi Aduh Tuh kan udah turun jalannya Ah Tumas Dika udah ngejar di belakang Begitu nanjak Nanti lagi karena Mungkin powernya udah abis Ini kita udah lewat dari jembatan Surau Panggah ya Maaf tadi ga sempet kerekam Tapi nanti turunnya kerekam kok Ini udah mulai nanjak lagi Gimana view nya guys Asik ya Oh ini ada mbak-mbak dua yang lagi Foto-foto Seharusnya berhenti dulu ya ikutan foto-foto sama mbaknya Ini udah tinggal turun terus Tapi setelah turunan biasanya ada apa? Ada tanjaan lagi Tapi gapapa dikit aja sih Tuh udah ditutup Jalannya ditutup Karena ini merapi erupsi itu Masuk kesana tadi di makamnya Syah Jumajil Kubro Nih kita udah jalan balik Mau turun ke Tempatnya Mas Denny Mas Denny Pasir Tidak 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 kita antena ikut mawe yuk kita turun ini lumayan curam turunnya nah ini dia namanya jembatan suropanga tadi waktu berangkat ga sempet kerekam jadi waktu turunnya aku rekam masuk dulu bentar nah ini famous spotnya buat foto foto kalo yang dateng ke turgo biasanya ada foto foto di depan tulisan itu itu ada ibu ibu sama anaknya waktu itu waktu belum sempet ketemu aku kirain suami istri eh ternyata ibunya sama anaknya loh beliau usianya udah mungkin diatas 150 ya tapi masih aktif sepedaan sama anaknya yang cowok jadi ibu ibu itu ibu ibu itu keren banget oh ini mas Sokta eh sorry mas Sokta mas Dito sorry sorry mas Dito itu mas Sokta sama mas Dika lagi di ini dimakam Syekh lagi foto foto ini ya ini kita turun hampir sampai di tempatnya mas Dini dan ternyata Lukas masih disini ini kok Lukas segi banget ayo kok dia masih nanjak disitu dari tadi iya istirahat dulu iya istirahat dulu iya abis istirahat foto foto dulu biar sah udah sampai ke Bukiturgo iya ini kita jalan turun oh ada anjing hitam oh ada anjing hitam kita mau lanjut ke Gojub Goa Jepang Goa Jepang yang ada di Kaliuran ini sama mas Sokta di depan oh iya untuk naik ke Gojubnya lanjut di part 2 ya nanti linknya aku taruh di akhir video untuk routernya buat temen temen yang mau tau routernya lewat kemiri kebo itu lewat mana ini aku tempelin straf aku disini bisa diliat aktivitasnya nanti bisa di download file gpxnya disitu buat yang udah nonton sampai selesai makasih banget jangan lupa tombol like sama subscribe nya dipencet dulu dong biar aku makin semangat lagi nanti bikin bikin video berikutnya pamit dulu dari channel pesepeda biasa sepedanya biasa orangnya biasa tapi semoga manfaatnya luar biasa dah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati